Hai Hai semua selamat datang di Yulia Alionis channel kali ini aku bakal unboxing ini paket jauh-jauh datang dari Jember dia agak penyok biasalah karena pengiriman berkira seperti ini ya dia sampai dengan selamat cuman emang gak was-was ya karena udah beberapa hari aku iseng aja sih beli tanaman jauh itu pas datang tuh seperti apa apa dia bakal bertahan atau tidak Mari kita buka bersama sudah kelihatan daunnya aku mau tarik tapi kayak agak susah gitu ya kayak ada yang mengganjal bagerangannya ini sepertinya mesti dibelah aja Mari kita sayap aja kardusnya ya 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 seperti ini mereka terbungkus dengan koran rapi ya ini ya berdebar-debar saya disini apakah dia layu tapi sepertinya tidak ya dari corak-coraknya aja sudah bikin ingin cepat-cepat dibuka baiklah kita buka ya seperti ini ya rapi banget dan mereka masih seger loh itu yang buat aku terkejut lah hebat ini yang lemasnya ini ya kita buka yang pertama dia adalah sirigading marble marble queen dia tuh masih seger sampai disini selanjutnya aku ini marble queennya boleh dua ya nah ini yang satunya kita buka wah masih seger juga keren saya takjub loh ini sudah kalau gak salah sekitar satu minggu saya pesennya satu minggu yang lalu ini pengiriman tuh satu minggu di jalan tapi mereka masih dalam keadaan segar lanjut ini adalah sejenis aglonema aglonema serikit kalau gak salah ya coraknya coraknya warnanya it's ok lanjut ini ada tulisannya lili put mutiara kalau penjualnya kalau ini sih emang sejenis keladi ya keladi yang kecil lili put indah banget aku suka juga coraknya ada yang udah layu dua limbar ini detailnya seperti ini lucu banget yang ini butterfly apa ya butterfly ternyata aglonema butterfly ditulis biar kita mengerti kaya gak ketuker juga mungkin ini adalah butterfly aglonema aglonema butterfly yang ini yang paling besar cantik besar mantap ini adalah aglonema snow white rimbun udah oke good selain itu yang paling penting kita mesti periksa akarnya juga mesti dibuka ini dibawahnya apakah dia sesegar dengan seperti daun yang diatasnya mari kita buka sama-sama wow ini pkehnya yang dibawahnya ini yang buat pembus akarnya ini lumayan susah juga ini bukanya takut kena akar atau batangnya sayang banget loh kalau sampai kena kembali 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 lumayan susah juga dan lama aku bukanya karena benar-benar takut banget takut tanamannya rusak akhirnya kita sedikit buka ya bungkusan tanahnya jadi oke akarnya masih oke dan itu tadi tanah pembungkusnya itu dari tanah lihat ya lanjut ini aku buka yang Marvel Queen bentuk pembungkusnya masih sama seperti ini dibungkus dengan plastik yang disolasi kuat banget jadi ini penjualnya juga enggak mau resiko juga sih ya supaya tanaman itu datang dengan selamat dan segar jadi dia sebisa mungkin ya kan selamat menikmati selamat menikmati oke berhasil aku buka kemudian ini aku buka untuk perisa akarnya dan ini sepertinya menggunakan apa ya ini pembungkusnya seperti sabut kelapa atau akar pakis ya cuman dia lembab jadi akarnya itu kayak yang bisa bertahan gitu ya lanjut Marvel Queen senangnya menurutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke masih menggunakan media yang sama seperti tadi kemudian aku buka untuk perisa akarnya nah tuh makannya masih segar Oke daunnya juga Oke kita lanjut lagi untuk agleonema circuit untuk agleonema juga sama dia masih menggunakan media yang sama seperti Marvel Queen tadi dan akarnya oke sehat lanjut untuk agleonema Snow White ini masih sama juga masih pakai sabut seperti yang tadi dan akarnya juga masih segar daunnya segar juga Oke yang terakhir ada butterfly agleonema butterfly yang sangat cantik cantik sekali aku jatuh cinta banget sama motif daunnya yang ada corak pinknya begitu jadi ceritanya di toko ini itu lagi ada di sekolah dan karena saya berkeinginan untuk merawat agleonema belajar merawat ya ini aglonema pertama aku jadi mereka ngasih harga murah terus kemudian ya udah aku tertarik kemudian beli pengen banget ngelawat belajar ngelawat agleonema oke memang enggak sedikit susah cuman ya kita harus bersabar membukanya oke good-looking akarnya juga sehat nggak ada yang busuk sama sekali ini selernya baik banget mereka milihin tanaman yang wow menurut aku amazing banget ya amazingnya karena dia masih seger dia perjalanan seminggu di jalan di dalam bungkusan tapi dia bertahan di tempat sampai ke tempatnya dan ini recommended seller ya yang mau beli saman kayak aku aku kasih linknya di bawah ya oke terima kasih yang udah nonton video aku semangat berkebun dan salam teman amatir ya 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 ya